Pelatih Sinta Aeyong, memanggil 40 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan timnas U19 di Korea Selatan. Kegiatan ini, merupakan bagian dari persiapan menuju Piala Dunia U22 2023. Dalam daftar pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan timnas U19, ada sejumlah nama yang sudah tak asing. Sebut saja Ronaldo Kwateh, Marcelino Ferdinand, Kakang Rudianto, Alfrianto Niko, hingga Marcel Januar Putra. Timnas U19, akan melakoni pemusatan latihan di dua kota, yaitu di Gyeongsangbukdo pada 13-24 Maret, dan di Daegu, pada tanggal 24 Maret hingga tanggal 10 April 2022. Sebelum bertolak ke Korea Selatan, timnas Indonesia U19 akan melakukan latihan di Jakarta lebih dulu, mulai tanggal 2 Maret mendatang. Timnas U19, juga direncanakan akan mengikuti mini-turnamen di Vietnam. Event itu akan berlangsung setelah melakukan pemusatan latihan di Korea Selatan. Inilah daftar 40 pemain yang dipanggil Kadek Arel Priyatna, Aditya Dafa Al-Haki, Aleksandro Felix Kamuru, Yogi Hermawan, Arsa Ramadan Ahmad, Rezi Al-Hudaifi, Muhammad Hakim Al-Muhasidi, Muhammad Faiz Maulana, Rabani Tasmin Sidiq, Ronaldo Kwateh, Bramdani, Marcelino Ferdinand, Barnabas Sobor, Dimas Juliono Pamungkas, Ferdiansyah, Kakang Rudianto, Robi Darwis, Alfrianto Niko Saputro, Cahya Supriyadi, Muhammad Ferrari, Razki Syawal Ginting, Raka Cahyana Rizki, Raza Fahrizi Aziz, Ressa Aditya Nugraha, Syukron Arabia Samuel, Indra Arya Perceka Wiguna, Mikael Alfredo Tata, Subhan Fajri, Olya Ramadan Lubis, Marcel Januar Putra, Erlangga Setiodwi Saputra, Filah Rohmatulloh Sesah, Arhan Fikri, Dimas Maulana, Edgar Tamping, Muhammad Rafli Asro, Renaldi, Riki Pratama, Ibnu Mubara, Hoki Caraka Bintang Brilliant Thank you